Kami awali informasi pertama seputar kabut asap akibat semakin kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Barat Kota Pontianak diselimuti kabut asap Pada sore dan malam hari, kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin pekat Dalam beberapa hari ini, kondisi di Kota Pontianak mengalami kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Kondisi parah terjadi pada sore dan malam hari dan mengakibatkan hawa terasa panas dan gerah Kondisi jalan di beberapa titik di Kota Pontianak terjadi kabut asap yang tebal sehingga mengganggu masyarakat yang melaksanakan aktivitas di luar terutama pada malam hari selain mengakibatkan jarak pandang yang terbatas Pantauan lapangan terjadinya kabut asap di Kota Pontianak saat ini ternyata masyarakat masih juga banyak yang beraktivitas di luar rumah tidak menggunakan masker terutama untuk anak kecil Kejadian kebakaran hutan dan lahan ini rutin terjadi setiap tahun dan merupakan hal yang sangat memprihatinkan karena memasuki musim tanam Masyarakat pun berharap adanya upaya pemerintah untuk mengatasi terjadinya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat Jakaria TVRI melaporkan